Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gue, Vivid, di Crypto News Indonesia. Nah, di sini kita bakal ngebahas update terbaru seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industri. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu meme coin, yaitu bong di jaringan Solana, yang berhasil mengungguli Dock Weave Head atau Weave menjadi posisi keempat crypto meme terbesar dunia. Tapi guys, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang bong, yuk kita lihat dulu kondisi market. Yuk kita lihat di web langsung aja, kita ke coin market cap di sini, kita lihat coin market cap dulu ya. Nah, untuk di coin market cap sendiri kita lihat langsung ke fear and greed index-nya, di mana poinnya masih 40, di mana pasar masih dalam keadaan takut. Untuk Bitcoin sendiri, dia mulai pemulihan, dia mulai sedikit demi sedikit, dia naik gitu ya. Untuk dalam 7 hari terakhir, itu sih masih turun ya di angka 1,51%. Tapi kalau kita lihat di angka 1 jam, dia sudah mulai recovery, meskipun belum ada 1%, tapi hampir 1% gitu lah ya kenaikannya. Kemudian disusul Ethereum, yang sudah mulai recovery juga. Dan kalau kita lihat di coin-coin ini sudah mulai hijau guys, sudah mulai hijau. Dan coin-coin meme, kalau kita lihat ya dia di sektor meme, itu dia seperti biasa, Dogecoin masih mengungguli gitu ya dengan market cap terbesar. Tapi kalau kita lihat di sini dia sudah cukup recovery juga, Siba Inu juga mulai recovery, dan ada PP di sini juga mulai recovery. Nah, sekarang kita langsung aja bahas tentang bong, yaitu sebuah coin meme di jaringan Solana. Jadi teman-teman, menurut coin market cap, bong coin ini sudah naik sebesar 12% dalam 7 hari terakhir ini. Sementara, wave turun 16%. Berkat lonjakan ini, market cap dari bong ini naik sekitar 1,83 miliar dolar. Sedangkan, wave turun menjadi 1,69 dolar. Tapi meskipun kondisinya seperti ini ya guys, bong ini tetap sulit untuk mempertahankan kondisi bulis di market. Dengan keadaan market yang sedang biris, dengan turunnya harga bitcoin, kemudian harga-harga altcoin mulai juga ikutan pada turun, bong ini susah untuk mempertahankan momentum bulisnya teman-teman, di mana volume marketnya itu turun lebih dari 45%. Dan ini sebagai tanda bahwa partisipasi trader dan juga investor itu mulai menurun. Jadi selain itu teman-teman, open interest bong juga turun sekitar 14,3% seiring dengan adanya sentimen yang biris gitu ya dari para trader dan juga investor yang memegang koin ini. Dock wave hat atau wave yang diperdagangkan sekitar harga 1,65 dolar, juga mengalami volume penurunan trading sekitar 38%an gitu guys. Tapi guys, open interest dari wave ini malah justru naik lebih dari 4% dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat dari sisi teknikal ya di grafik bong itu, bong itu tampak seperti sedang berada dalam fase bulis dan cenderung mengalami recovery untuk naik gitu ya guys. Sejak tahun 2023, bong juga terus mendapatkan dukungan dari garis tren yang mengarah pada lonjakan yang cukup signifikan. Dan kali ini guys, karena bong ini lumayan mendapatkan banyak dukungan, sehingga harganya itu mulai naik lebih dari 27% dalam 3 hari terakhir ini. Nah, kalau kita ngomong-ngomong lagi tentang teknikalnya nih guys ya, bahwa bong ini sekarang mendapatkan resisten yang cukup kuat di angka 0,000026 dolar. Dan level ini adalah merupakan naik line dari pola double bottom yang bulis guys. Dan kalau bong ini berhasil break off dan pola candle harian itu berhasil ditutup di angka 0,000028 dolar, ada kemungkinan besar bong ini bisa sedikit demi sedikit tuh mulai naik gitu ya guys. Dan mulai membentuk level resisten yang lebih tinggi. Kalau kita lihat dari indikator teknikal juga guys, kita lihat ini bong ini cukup bulis guys, karena dia berhasil bergerak di atas EMA 200 hari. Jadi gimana nih guys, menurut kalian tentang bong yang berhasil menggeser dog with head? Apakah bong ini akan menjadi koin yang layak untuk kalian akumulasi dan akan naik terus di harganya? Atau malah justru bakal turun? Yuk kita tunggu aja. Jangan lupa untuk selalu memanage uang kalian dengan baik, karena kendali keuangan ada di tangan kalian. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!